Hai guys selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini Yes jadi hari ini saya sedang berada di Redcar Auto Detailing Renon ya Bersama teman saya dari 3835 Dan juga owner dari Vespa yang akan kita review Namanya? Bagas dari Lucky Vespa Oke jadi hari ini kita akan mereview sebuah Vespa Yakni Vespa Primavera dari teman-teman Lucky Vespa Oke seperti apa modifikasinya nanti? Nah tetap stay tune ya di DK8000 ya Tapi sebelumnya jangan lupa itu di kolom deskripsi banyak banget ada link-link modifikasi Vespa Dari yang kelas ringan sampai yang kelas berat Oke dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi dan klik tombol subscribe-nya Oke kalau sudah kita masuk ke video utama Selamat menonton Selamat menonton! Ya guys selamat datang lagi di DK8000 Jadi hari ini kita spesial akan ngebahas modifikasi Vespa Primavera ya Jadi supaya informasinya Afdol dan tidak miss Jadi saya langsung bawa onernya langsung ya Bagas mungkin Bagas akan menceritakan lebih detail seperti apa modifikasi dari Vespa Primaveranya yang berwarna kuning ini Oke Bagas mungkin bisa diceritakan untuk modifikasinya ya Nanti di tengah jalan mungkin kalau ada yang saya bertanya atau manik bertanya Langsung saya potong dengan jalan ya Oke sip bisa diceritakan Pertama-tama saya mengganti sektor dari kaki-kaki Oke Yang bagian depan saya menggunakan Veroci Oke apa? Sockbackernya? Iya Sockbackernya Yang di belakang juga sama Veroci juga? Iya Oke Dari tipe apa Veroci-nya? Kurang tahu kalau tipe-nya ya Dari harga? Dari harga saya dulu dapat sekitar 2,8 Sekarang terakhir ngecek Sudah 2,5 Turun Iya Ada rasa beda nggak? Antara penggunaan Sockbacker standar Sama setelah diganti menggunakan Veroci-nya? Ada Berasa banget? Berasa ini ada ribbon kliknya tadi bisa diatur Oh ribbon kliknya Fungsinya? Kalau boleh diceritakan sedikit ribbonnya Untuk mengatur keras atau lembutnya Sock Oh Iya Oh bisa diatur Bisa diatur Ini juga tak lihat Fairnya juga bisa diatur juga ya? Fairnya Ini bisa diputar nih bukan? Enggak ya? Kayaknya enggak Soom Enggak ya? Enggak Oh oke oke Jadi cuma disini aja ya? Kalau ditampungnya nih Oke oke Siap-siap Terus Lanjutnya Cover Sock Oke Cover Sock saya pakai carbon overlay Oke Terus ditampungi Sama baut ProBall 1 Sama Sparkboard depan Oke Saya pakai Sparkboard overlay juga? Ya Pakai sparkboard sprint overlay Oke Terus Velak saya pakai sprint Euro Oke Saya cat lagi warna hitam Oke Band depan Saya pakai Maxxis MR1 Oke Ukuran 120 Per 70 ring 12 Nah Pertanyaan saya Kenapa Kenapa Di velgnya ini Dirubah menjadi Velg Diganti Pakai velg Vestpass sprint Maksudnya Setahu saya Velgnya primavera juga kan Oke juga tuh Iya Nah kenapa dirubah jadi Vestpass sprint? Kalau dulu kan Velg primavera kan ring 11 om Jadi kurang Ya Jadi kurang Kurang oke Dilihat sama kurang Kurang besar ya Oke oke Siap-siap Terus penggunaan dari ban Kenapa milih Maxxis? Karena setahu saya kan Teman-teman tuh banyak yang pakai mitas MCD Gampan Bentuknya hampir mirip sama mitas ya Harga? Harga 1,5 Lebih murah? Lebih murah Lebih murah Ya Sob Sob compound Ya Jadi informasinya saja Kalau dia sob compound Bagusnya adalah Dia lebih lengket ke asfal Cuma negatifnya adalah Karena dia sob compound Cepat habis Iya Ya itu dia kurang Iya Oke Untuk bagian sektor Kaki-kaki bawah sudah Mungkin bisa dilanjutkan Ke bagian atas Nah Dasi saya pakai Carbon sticker Oke Sama Kepalanya juga Atas bawah Sudah saya pakai carbon sticker Terus grill headlamp Saya custom Dari last Custom Terus Bagian handle 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 saya pakai dari Zellioni Oke Hand grip saya custom Bar end Bar end saya pakai Terminator Dan sebelumnya juga custom Terus untuk lampu senenya ini Tadi saya lihat agak berbeda nih Iya Lampu senenya saya kasih Stiker warna merah Lalu saya tupuk Menggunakan stiker warna hitam Oh double Iya Tapi nyapaknya gak kenapa? Nggak Biar nyalanya merah juga kan Oh nyalanya jadi merah Tetap dock Hitap dock Jadi ini Ternyata ada sebuah Teknik Teknik ya Ide yang murah meriah Kalau ingin Membeda Membuat beda Tampilan dari lampu sein Jadi yang versi orinya Nyalanya putih Itu di tutup dulu pakai stiker warna merah Baru dibungkus pakai stiker warna hitam Jadi nyalanya merah kelihatannya ya Iya Kalau sekilas lihat sih gak begitu kelihatan Nonjol stikernya Tapi begitu dinyalakan Kalau ngalong Beda banget hasilnya Terus dari sisi Cover headlampnya juga Itu benar-benar Oke banget Berapa bikinnya? Murah nih kalau salah ya Rp150 Itu bikinnya nih Bengkel modif Atau Nggak Dari last customnya langsung Emang udah ada Oh udah ada Terus Ini kuning warna standar? Dulu warna standarnya putih Di repain kuning Oh di repain Iya repain kuning Repain kuning Oke oke Speedometer masih standar ya? Speedometer standar Oke terus kalau di bagian belakang Jok? Nah jok dulu Jok saya custom jadi semi single seat Supaya bisa pakai loncengan lagi belakangnya Terus dari daleman CPT segala macam? CPT ini gak ada perubahan? Ada perubahan Lumayan Nah berarti ini lebih main ke sektor mesin berarti ya? Mesin sih standar cuman main kirian aja om CPT Oh di CPT aja CPT sama roller? Iya Oke boleh tau pakai apa? Malosie? Polini? Mangkok sama Kalau disini sebutnya Kampas kopling ya dom ya Pakai malosie? Pakai malosie? Malosie? Malosie, per kecil malosie juga Oke Roller, Kawahara mix 9 gram sama 11 gram Oke Per torsi pakai Kawahara Kenapa di mix? Karena setau saya banyak teman-teman Saya 9 gram ya 9 gram semua Kenapa? Saran dari bengkelnya lebih enak di mix katanya Kalau nyari akselerasi Katanya gitu Ya Tapi hasilnya kemana? Lumayan sih Berasa ya beda Terus itu untuk Apa ya CPT ya? CPT Itu cuman di cat atau? Di cat Di cat aja? Di cat Terus untuk belakang? Stop line belakang sama sein belakang? Stop line belakang saya pakai Power One Smoke Oke Terus seinnya saya custom Sen custom? Iya Terus sama kayak di depan tadi berarti ya? Iya cuman nih kayak Power One yang fancy 2 Cuman isi garis itu aja Oke oke Nah mungkin tampilannya nih seperti ini ya? Jadi ya peleton lah disini kayak ini nih kolbenya lah Terus kenal pot? Kenal pot Saya pakai custom lokal dari Scooter Art Jakarta Jakarta Rursi dalam negeri berarti ini ya? Iya Itu harganya berapa bro? Kalau nggak salah 1,4 Oh 1,4 Kalau lumayan ya Terus Ada dibobok lagi nggak kenal potnya? Karena CPT-nya berubah? Ada paling cuman lepas DB DB killer aja Oh lepas DB killer? Oh lepas DB aja Oh malah dilepas? Lebih gini dong jadinya? Iya lebih Gak harus deh budi ya Iya Tapi kita dengerin deh Jadi ya Jadi DB killer itu Lengkannya di ujung kenal pot Fungsinya adalah untuk meredam Bugi dari Kenal pot Kenal pot Kenal pot yang sudah lost biasanya Nah Kalau ada razia DB killer ini bisa menyelamatkan temen-temen Tapi kalau lepas lagi nggak ada razia Itu kalau dilepas bunyinya Tak cair banget Iya kalau politiknya tau kali ya? Kalau politiknya tau nggak? Itu dipasang udah dipasang atau belum? Dari bunyi aja Karena lebih bendem bunyinya Oh iya Jadi lebih Biasa berak-beraknya jadi lebih Itu kurang lebih fungsi dari DB killer Terus habis itu Apalagi Ayap Belakang Oh iya Spockboard belakang Spockboard belakang Saya pakai spockboard mini karbon Yang tanpa mata kucing Carbon overlay juga Nah pernyaan saya Kenapa menggunakan Carbon overlay? Supaya terlihat mewah Kesannya merah Carbon aja Jangan dikumpul Mengemat bajet dong Oh gitu Iya beda harganya Beda banget Oh beda harganya Lumayan lah Berarti kalau di overlay Itu sayapnya dilepas dulu Iya baru dilapis Dilapis karbon dulu Baru nanti kalau jadi Masuk dipasang Oke 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 Terus Sudah 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 Ini juga saya lihat Ini salah satu yang beda juga ya Dari pasta yang warna kuning ini Yakni Dari sisi grafisnya Ya Strippingnya Kalau biasanya teman-teman yang lain itu Masang Apa? Marus Atau Zelyoni Ini custom Kestim sendiri Terinspirasi dari Vespa Racing dari Thailand Kalau gak salah Oh oke Saya ambil disana ini Oke oke Sama yang ini Jadi tampilannya jadi lebih fresh ya Jadi gak beda gitu Gak ada yang samain Jadi gak bener-bener fresh jadinya Bagus nih Berapa untuk Sticker-stickerannya berapa habisnya nih? Kurang lebih 400an 400an Iya Cuma di karting Jadi bener-bener tampilannya beda Bagusnya adalah tampilannya beda Jeleknya adalah Nah ini dia Karena dia beda Kalau bagas kemana-mana Nah ketahuan Iya Terus habisnya itu Nextnya Modifikasinya Mau diapain lagi di motornya nih Yang belum Saya ya Untuk khusus ban belakang Ukuran 130 per 70 ya Iya 130 per 70 Bagian dalam perlu dilepas gak ada yang perlu dirubah gak bagian Sektor kaki-kaki Gak ada Kalau Untuk plug and play Iya Bagi beli ban gak pasang Ya berarti tinggal pasang Oke oke Jadi itu ya Jadi merupakan pertanyaan banyak banget masuk Beli Bang Om Kalau misalnya Ban belakang diganti ke 130 Bagian dalemannya Atau bagian apa yang perlu dirubah Di modif gak? Jadi jawabannya sekarang Saya jawab adalah Tidak perlu Tinggal beli ban Ganti ban Ganti ban Selesai Beres Kecuali kalau Spockboard depannya Kalau mau diakses Bannya mungkin harus ganti Spockboard sprint om ya Oh Spockboard Iya Ini Rata-rata 120 sih Depannya mainnya ya Jarak Kalau sprint Iya Oke Apalagi Saya rasa saya udah Bani Untuk ini Pengecetan ini Pengecetan ya Itu Sudah ganti warna di SNK juga Sudah jadi warna kuning Untuk membangun motor ini Kira-kira berapa lama? Berapa lama ya Saya step by step Ya Totalnya? Total modifnya Kurang lebih 22 juta Hampir Hampir 22 juta? Berarti masalahnya gimana nih berani ini? Kurang tahu saya step by step sih Step by step ya Berarti tadi shockbacker kurang lebih 2,8 Karbonan Iya Karbonan kurang lebih berapa tadi? Ada Spockboard Spockboard 2 Yang cover shock 350 Yang belakang 600 Oke Oh Cetnya yang mahal ya? Oh yang kecil berapa? Cetnya sekitar 3 atau 4 Belum lupa 3 atau 4 juta lah 3 atau 4 juta Kalau mesinnya? Dalaman mesin? Dalaman mesin standar Cuma isi open looper Dari Speed Spar Itu harga totalnya berapa? Open looper 800 plus coil Tapi coilnya Yang seluruh Open looper itu gak salah Piggyback ya? Beda? Beda Apa itu? Apa bedanya sama piggyback? Kalau Saya baru pernah dengar di open looper Open looper itu biar Limitnya Limit motornya Agak jauh Oh Ya Ke RPM gitu? Iya RPMnya jauh Oh kebuka limit gitu? Iya kebuka limit dikit gitu Oh iya Oh iya open looper Jadi kurang lebih sih sebenarnya Mirip ya Fungsi antara Apa namanya? Piggyback Piggyback sama ini Open looper Cuma ini lebih Lebih Membuka limit Sedangkan kalau piggyback itu Dia bisa Bikin map baru dia Mereka gitu Oh iya Bikin map baru Cuma kalau ini enggak Cuma buka limit gitu aja Mungkin kurang lebih ya Oke Terus-terus Lampu Lampu depan udah ganti ya? Lidih tiga titik Tiga titik Tiga titik Tiga titik Oke Kalau saya sih sudah Manit Sudah Oke Jadi saya rasa demikian saja dulu Video singkat Vespa Primavera Dari teman-teman laki Vespa Ya Jadi kalau teman-teman ingin juga Vespa-nya untuk diulas Di sini Nah tinggal kirim aja ya Via DM Ke Instagram saya Nanti Tunjukkan foto modifikasi Seperti apa Nah Nanti kita samperin ya Oke Terima kasih sudah Menonton Deka 8000 Ya Bersama saya disini Surya Bagas dan juga Manit Deka 835 Nanti kita ketemu Di video-video mendatang Jangan lupa Di like, share, komen Dan di subscribe Dengan saya Deka 8000 Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya Terima kasih Sampai Have a nice day Bye-bye Terima kasih Sub indo by broth3rmax